Untuk hal ini, ini saya sebenarnya ngaku-ngaku udah ngomong soal ini, mau nangis sih. Ini gergetan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya. Bener-bener udah, ya Allah gak ada khayaknya, gak ada kalupnya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana, ayo kita berjuang bersama, apa selanjutnya yang kita harus lakukan. Lawan, lawan. Ya lawan dong. Torun. Iya, itu yang penting. Heran netizen-netizen masalah Roma Irama dengan ekspresi. Roma Irama itu bikin permasalahan di Republik ini bukan kali ini. Zaman Soeharto itu diusir ke Malaysia, diusir lari ke Malaysia sana, tak bisa tinggal di Indonesia. Waktu zaman Soeharto, diusir, bukan diusir, lari, melarikan diri. Kalau tidak selesai, zaman Soeharto. Waktu menciptakan lagu yang kaya, makin kaya, yang miskin, makin miskin, lagu itulah yang diciptakannya. Langsung lari meninggalkan Indonesia. Kalau tidak selesai, kalau tidak selesai. Zaman Soeharto, zaman si Jokowi, pertama lagi si Jokowi, jadi gubernur sama jadi presiden, mau teriak-teriak dia. Si Jokowi itu bukan Islam, dia bukan orang Islam. Keturunnya dia bukan orang Islam, nenek moyangnya bukan Islam. Begitu dipanggil Ernie Elias Jumpa Pres, bisa ada berdalil katanya, di Youtube aku tengok. Dan perkataan tersebut bukan dari aku murni, dari hatiku. Cuma aku dari Youtube. Itukah yang dikatakan seorang ulama? Sedangkan seorang ulama itu ada pegangan. Al-Quran dan Hadis. Karena di dalam Al-Quran dan Hadis tidak pernah menyaksikan sesuatu apabila tidak diketahui sendiri. Itu kata kunci. Aku lihat, aku dengar, aku mengetahui. Itu baru. Tidak benar kata orang dan tak pernah mendengar berita. Tak ada dalam hukum Islam. Tapi dia mengaku sebagai seorang ulama. Mengaku seorang kiai. Perilaku tingkal aku tidak ada seorang kiai. Jadi jangan heran netizen. Jangan dikatakan zaman sekarang. Di zaman swarto sudah lari itu ke Malaysia. Nah, waktu menciptakan lagu yang kaya makin kaya. Kalau tidak selesai. Tamat riwayat. Takkan ada sampai sekarang. Itulah rama-rama. Si Jokowi dulu begitu juga. Bilangkannya kapir. Nenek kapir. Ketunanang kapir. Bukan. Yang Islam. Sebaik dia wawancarai. Saya kan mendengar dari TikTok, di Youtube. Coba. Sedangkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak ada seperti menengar kata orang. Harus aku tahu. Sendiri. Dan itu kalau ada permasalahan dalam Islam. Bukan diceritakan di luar sana. Bukan. Duduk bersama. Itu kata Allah firma dalam Al-Quran. Apabila di antara kamu jumpa satu kebuntuhan. Maka hendaklah kamu duduk bersama. Bermumakat dan bermusawarat. Ini dikatakan kiai. Lama iram. Apalagi ilpis. Menari-nari di muka orang rame. Menggoyang-goyangkan punggungnya. Islam itu. Islam dari mana? Astagfirullahaladzim. Ini mereka berdua bukan Islam. Hanya berbau Islam. Ini adalah iblis. Karena kalau kata-kata orang iblis. Iblis itu pintar. Pandai baca Al-Quran. Pandai hukum. Pandai ayat. Pandai mengaji. Semuanya pandai. Itulah iblis. Iblis juga pandai. Karena iblis pada masa dulu itu adalah malaikat yang paling disayangi Allah. Karena kemunapikannya. Tenggi hatinya. Maka keluar dari surga. Paham? Sangat gitu loh. Ya Allah. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Kecurangan apa yang Oma maksud Pak Gibran? Tentang kebijakannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa nggak protes dari awal? Kenapa terima-terima aja sampai dia bisa jadi wakil? Duh. Terus yang kedua. Di lapangan. Oma saya saksi. Saksi dari Bapak Prabowo. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Bapak Prabowo itu di TPS saya menang jauh. Jauh dari dua pasuan lainnya Oma. Saya tanya sama kerabat saudara saya di TPS-TPS lain. Di kampung saya sama aja. Saya tanya teman-teman saya di Sulawesi Tengah sama aja. Pak Prabowo unggul jauh. Curangnya di mana? Kenapa? Nggak ada saksi-saksi kalian yang lapor kalau suara kalian emang sedikit. Terus sekarang mau keluar-keluar curang. Gitu. Curang di mana? Assalamualaikum Umi Erfi Sukesi. Idolaku. Pujaanku. Aku nge-fan banget dari dulu lagu-lagumu. Aku suka semua. Dari lagu yang orang-orang nggak tahu saya tahu karena saya nge-fan banget. Dari kecil. Tapi kenapa sekarang Umi jadi begini? Jadi provokasi buat orang, buat masyarakat untuk turun ke jalan demo. Mohon ditir-tir kembali Umi. Mana yang dibilang curang itu yang mana? Ya. Kalau pertandingan apapun. Yang menang ya yang suaranya banyak Umi. Bukan curang ya Umi ya. Salam Umi. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama dan Elfi Sukesi. Raja dan Ratu Dangdut yang berani-beraninya mengomentari. Kita pemimpin itu harus beriman. Jangan sampai negara ini dipimpin oleh orang yang beriman. Ya. Saya yakin. Juga. Pak Prabowo itu beriman. Ya. Karena iman seseorang itu tidak dinilai dari luarnya saja. Yang tahu kuat tidak imannya seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu bisa menghakimi orang lain. Dengan kata-kata iman harus negara ini harus dipimpin oleh orang yang beriman. Apakah menurut Anda berdua ini. Pilihan kami pilihan rakyat ini tidak beriman. Menurut Anda selama ini Presiden Jokowi tidak beriman. Menurut Anda sekarang Prabowo Subianto yang ingin terpilih jadi Presiden ini tidak beriman. Cuma capres Anda saja yang beriman. Ya. Ingat iman itu tidak dilihat dari luarnya saja. Iman itu patokannya. Ya. Itu yang tahu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak bisa menghakimi. Anda bukan penitia surga. Bisa-bisa hanya menilai iman seseorang. Itu saja dari saya. Berkacalah dulu. Sebelum mengomentari seseorang. Terima kasih. Untuk hal ini. Misalnya sebenarnya ngaku-ngaku udah ngomong soal ini. Ini ada lagi nih. Temannya Putarwiyah. Tidak-tidak nuduh curang-curang. Gua Elvi yang terhormat. Kalau mau nuduh-nuduh itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti namanya fitnah. Tahu kan rasa-rasa fitnah. Tahu pas pencoblosan juga ada saksi. Penghidupan suara juga ada saksi dari. Dari apa. Calon masing-masing. Tanya tuh. Petugas-petugas. Tidak kasih yang sama petugas-petugasnya. Gimana? Mau nuduh-nuduh tapi tidak bawa bukti. Ceria-teria fitnah loh. Itu fitnah loh. Tahu ibu kan beragama. Fitnah itu dosa-besa. Aduh. Udah lagi. Udah lagi. Logowo jadi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Umi Elvi Sukaisi. Umi. Tidak usah ngurus politik Umi. Umi yuk. Dan dute Umi itu lagunya keren-keren. Apalagi pecah seribu. Saya dipanggungnya sampai heboh loh Umi. Yuk. Gitu loh. Ya Allah. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Halo guys. Aku mau kali dengan orang yang bisa bersandi-sandiwara ini. Apa ibu dicurangin? Apa mau ibu lawan? Hah? Kurang kerja nih ibu? Anak ibu aja narkoboy semuanya. Itu aja lah dulu diurusin. Ya ibu. Kok yang aneh-aneh bersandiwara? Aduh. Kalau gak bisa keluar air mata. Taruh aja air gini. Gitu ya ibu ya. Ini bilang ibu curangi ya. Harus lawan. Ya kalau memang dicurangi. Bawa buktinya. Itu. Kan berapa kali aku speak up itu. Bawa bukti. Kalau memang dicurangi ibu. Itu kondeknya udah bisa diturun itu ya ibu ya. Terlalu ketinggian. Seperti yang angan-angan ibu. Dicurangi. Gak mungkin rakyat yang memilih. Oke? Hmm? Curangin-curangin. Kita nyata-nyata dicurangin ya. Benar-benar udah. Ya Allah gak ada khayanya. Gak ada kalung. Gak sama sekali. Ya Allah. Ya Allah. Saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Lawan. Ya lawan dong. Barun. Walah sangat disayangkan sekali Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji Roma Hirama. Sama Umi Elvi Sukaisi. Yang dulunya ini digemari banyak orang. Dijuluki Raja Dangdut. Sama Ratu Dangdut. Kok malah ikut-ikutan aksi. Seperti orang-orang yang kurang moralnya ini. Sebenarnya gak perlu lah ya kan. Samen ini wis digemari dari kalangan masyarakat di Indonesia ini. Malah samen bikin orasi-orasi. Aksi-aksi kayak gini juga. Itu malah akan mengurangi wibahnya samen berdua. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan sekali. Yang ini mówing Orti-tah Mississippi. Sabah. Yang ini bati-ar lilima sayang. God- aiming. Sayang-Tri다고.